Terima kasih telah menonton Menggunakan angkutan umum yang dikemudikan pelaku Selama di dalam angkut korban ditawari minuman keras Korban yang mulai setengah sadar tidak sadar akibat pengaruh alkohol Pelaku kemudian melancarkan aksi kejahatannya Dan membawa korban ini ke salah satu kos-kosan di kejamatan Cianjur Pelaku mengaku menyekap dan melakukan tindak kekerasan seksual Hanya sekali terhadap korban Menurut keterangan kepolisian Pores Cianjur Berawal laporan dari pihak keluarga korban sempat menghilang selama 4 hari Lalu korban berhasil kabur dan menceritakan kejadian yang menimpannya itu kepada pihak keluarga Ini adalah awal muanya orang tua korban Ini pada hari selasa tanggal 2 Mei 2023 Melaporkan kehilangan anaknya Kehilangan anak jadisnya di Posek Cianjur Kota Kemudian setelah kurang 4 hari Perang tuanya kemudian datang ke Polres Cianjur Untuk melaporkan adanya peristiwa Pertibaan peristiwa persepungguan terhadap anak 2 umur Di mana dari keterangan korban Dari HR menjelaskan bahwa Pada hari selasa tanggal 2 Mei 2023 Sekitar mukul 12 awalnya Setelah korban pulang dari sekolah Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun Dan paling lama 15 tahun penjara Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!